Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bagaimana kabarnya buat teman-teman semuanya semoga sehat panjang umur kuat iman dan selalu sesuai amin oke buat teman-teman kesempatan ini saya bakalan review ini tanah yang bakalan buat pondok pesanren kita ini lokasinya itu tempatnya di Kedungguduklor Patikraja oh Kedungguduklor RT5 Patikraja jadi buat teman-teman ini kan biasa saya acarakan saya umumin ini loh jadi ini lokasinya nanti kita ke jalan-jalan pokoknya biar kalian pun gak kepot dan gak penasaran yang kadang saya umumin itu beneran apa gak sih dan ini real pasti ini kita udah dildirin ya bang udah beli tanahnya nanti kita ketemu yang punya tanah kenapa sih kita bangun pondok pesanren ini jadi berawalnya buat teman-teman awal itu kita itu dari teman-teman pecinta solawat dari teman-teman yang dari awal ngikutin saya sampai ikut berjuang dari saya oh berjuang dari nol sampai akhirnya saya bisa seperti ini dan pengennya kita itu gak pecah nantinya anak foto kita akhirnya kita pengen bikin tempat gak cuman masis tapi pondok pesanren yang nanti anak foto kita bisa berkumpul disini jadi kita mau langsung aja kita terlebih wah itu sama ini sama Pak Sirin Pak Sirin ini sahabat saya wah ini Pak Sirin ini awalnya saya di gedung blue lore ini gara-gara Pak Sirin yang awal pertama kali ngundang acara saya yang ampun sampai berkelanjutan ya Pak Sirin intinya dia punya tanah akhirnya tanahnya itu tadinya mau dijual ke orang tapi gak jadi itu misi apa impian kita menjadi pondok akhirnya itu dikasihkan kepada kita ya dibayar tapi murah, yang tadinya harganya berapa Pak Serin? 1,4 miliar, bukan 1 juta langsung lunas akhirnya cuma kenanya 800 juta dan itu pun dapat keringanan di tempoh ya Pak Serin nah ini makanya buat teman-teman harus kita umumin ini tempatnya, ini Pak Serin bisa diantar jalan-jalan jadi ini ada gudangnya, ini masih dipakai buat bikin, apa namanya Pak Serin? polypack awal itu dulu saya diundang disini lewat Pak Serin gara-gara lurah nggak jadi gara-gara lurah nggak jadi akhirnya itu terus-menerus sampai berkelanjutan ini gara-garanya Pak Serin walaupun ini kisahnya Pak Serin itu juga luar biasa tapi hatinya Laito yang hebat amin 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 ya pada intinya karena saya itu antusias dengan adanya mau jual tanah dan kok bisa memindahkan Habib itu pindah di desa Kedunggulor itu makanya saya juga istilahnya saya pribadi beserta keluarga saya omongkan ke masyarakat warga masyarakat Kedunggulor khususnya bener-bener merasa bangga dengan adanya akan terbangun dan masyarakat sini juga mendukung sangat-sangat mendukung itu yang bikin saya nyaman dan senang di Kedunggulor guys ini tempatnya, pokoknya dari depan sampai belakang itu belakang itu ada sungai terus belakang itu ada bukit kanan-kiranya masih sawah ya buat teman-teman ini minta doanya serius banget ini alhamdulillah kita juga udah mulai gerak alhamdulillah ini masuk bulan ketiga itu lagi masih pengumpulan dana saya juga lagi ngusahain sama teman-teman gimana caranya biar cepat konggul biar cepat lunas dan dibangun pondok pesantren ini teman-teman nanti pondoknya disini ya Pak Sidin iya betul ini Pak Sidin juga nanti yang poes ini yang nanti yang desain yang Oppo ke depannya karena dia juga backgroundnya itu di pembangunan makanya teman-teman kita itu udah lengkap udah ada yang bisa mengulang haji mengulang sekolah ustazah wisponya lengkap lah makanya kita nanti kumpul disini buat CR bareng-bareng makanya mumpung kita masih muda dengan punya impian yang besar mari kita wujudkan teman-teman semuanya minta doanya supportnya semoga cepat selesai cepat enas dibangun pondok oke maka dari itu buat teman-teman semuanya minta doanya dan supportnya semoga tangannya cepat lunas dan cepat dibangun pondok pesantren asapernya oke dan syukur-syukur nanti kalian anak putnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih